Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang remah dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom kemuntar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan izinkan semua, tak melebihi batas kekuatanku. Tuhan izinkan semua, tak melebihi batas kekuatanku. Tuhan izinkan semua, tak melebihi batas kekuatanku. Masih ada bagiku, Tuhan Yesus. Tuhan, tak melebihi batas kekuatanku, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kamu sangat istingi batas kekuatanku. Tuhan izinkan semua, tak melebihi batas kekuatanku. Jalan hidup yang tak aku inginkan Namun aku percaya Tuhan izinkan semua Tak melebihi patas kekuatanku Masih ada mujizat Masih ada harapan Tuhan Yesus Kau begitu baik Anugerah mujizat Masih ada bagiku Tuhan Yesus Kau begitu baik Mujizatmu Masih ada bagi orang yang Mengasihi engkau Mujizatmu Mujizatmu Terjadi Atas kehidupan kami Semuanya mendatangkan kebaikan Semua yang terjadi Mujizatmu Mujizatmu Tetapi Tuhan Tetapi Tuhan Mengubahkan itu semua Mujizatmu 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 ada seseorang serupa anak manusia yang memakai jubah panjang hingga menutupi kaki dengan sabuk emas yang melingkari dadanya. Rambut di kepalanya bagaikan bulu domba yang putih seperti salju. Matanya seperti nyala api. Kakinya serupa tembaga yang berkilap seperti dibakar dalam tungku dan suaranya seperti deru air bah. Tangan kanannya memegang tujuh bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya seperti matahari yang bersinat dengan kekuatannya. Ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Lalu dia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah yang hidup, aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Tuliskanlah apa yang telah engkau lihat dan apa yang sekarang ada serta apa yang akan segera terjadi sesudah ini. Rahasia ketujuh bintang pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas yang telah engkau lihat itu. Ketujuh bintang adalah malaikat-malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh jemaat itu. Wahyu 2 Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Dia yang memegang tujuh bintang di tangan kanannya dan yang berjalan di tengah-tengah tujuh kaki pelita emas mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, kerja kerasmu, dan ketabahanmu. Engkau tidak dapat membiarkan segala sesuatu yang jahat dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul padahal sesungguhnya mereka bukan rasul dan engkau mendapati bahwa mereka palsu. Engkau telah sabar dan tetap tabah. Engkau bekerja keras oleh karena namaku dan tidak menjadi lelah. Namun aku mempunyai keberatan terhadap engkau bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah kapan engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah kembali hal-hal yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan segera datang kepadamu dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya, kecuali jika engkau bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, aku akan memberinya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, dia yang awal dan yang akhir, yang pernah mati tetapi yang telah hidup kembali, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu segala perbuatanmu, kesukaranmu dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Aku juga tahu kehujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Bahkan sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan engkau derita. Lihatlah, Iblis akan memasukkan sebagian dari antaramu ke dalam penjara, agar kamu dicobai, dan kamu akan mengalami kesukaran selama sepuluh hari. Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang roh katakan kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus. Dia yang memegang pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatanmu, dan tempat di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta setan berada. Namun engkau tetap memegang namaku, dan engkau tidak menyangkal imanku. Bahkan pada masa antipas, saksiku yang setia, yang telah dibunuh di hadapanmu, di tempat kediaman setan. Namun aku keberatan terhadap engkau mengenai beberapa hal, bahwa di antaramu ada orang-orang yang memegang pengajaran bileam, yang mengajarkan kepada balak agar menaruh sandungan di hadapan Bani Israel untuk memakan persembahan berhala dan melakukan percapulan. Demikian pula di antaramu ada orang-orang yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Bertobatlah, jika tidak aku segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang dari mulutku. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang roh katakan kepada jemaat-jemaat. Bagi dia yang menang, aku akan memberinya makan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan memberikan kepadanya batu putih, bertuliskan nama baru yang tidak diketahui oleh seorang pun, kecuali ia yang menerimanya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira, putra Elohim yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasih, pelayanan, iman, dan ketabahanmu, dan bahkan pekerjaanmu yang terakhir melebihi yang pertama. Namun aku keberatan terhadap engkau mengenai beberapa hal. Karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajat serta menggoda hamba-hambaku untuk melakukan percabulan dan memakan persembahan berhala. Aku telah memberi waktu kepadanya supaya ia bertobat dari percabulannya, tetapi ia tidak bertobat. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas tandu, juga mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar, kecuali mereka bertobat dari perbuatan-perbuatannya. Aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan bahwa akulah yang akan membalas kepadamu sesuai dengan perbuatanmu masing-masing. Namun aku berkata kepadamu, dan kepada mereka selebihnya yang ada di tiatira, yaitu mereka yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal mendalam tentang setan, seperti yang mereka katakan, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Namun apa yang kamu miliki, peganglah itu sampai aku datang. Siapa yang menang dan memelihara sampai akhir pekerjaan-pekerjaanku, aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, seperti yang telah aku terima dari bapakku, dan mereka akan diremukkan seperti bejana tanah liat. Aku akan memberi kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang roh katakan kepada jemaat-jemaat. Terima kasih telah mengikuti tayangan selamat bagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini, hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih telah menonton.